Intro Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan akhir badan anggaran DPRD dan permintaan persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun agaran 2021 Jumat sore 29 Juli 2022 di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Polewali Mandar Pengesahan ranperda dihadiri Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar dan Wakil Bupati Polewali Mandar H.M. Natsir Rahmat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Pimpinan OPD, TNI Polri, Pengadilan Negeri dan Kantor Kementerian Agama Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas tujuh poin rekomendasi LKPJ 2021 sebagai masukan untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah lebih baik ke depan Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Polewali Mandar M. Jufri Mahmud didampingi para Wakil Ketua DPRD melalui Badan Anggaran atau Banggar menyampaikan seluruh fraksi DPRD menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 diantaranya permintaan peningkatan kualitas SDM ASN melalui penguatan kapasitas pengelolaan keuangan, optimalisasi koordinasi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan serta mendorong sinergitas antar OPD DPRD juga merekomendasikan dalam penyusunan program konsisten terhadap penyampaian visi dan misi Pemkap sesuai yang termuat dalam RPJMD Polewali Mandar tahun 2019-2024 serta pengalokasian anggaran yang proporsional terkait kegiatan pemulihan ekonomi dan pengembangan SDM Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar mengharapkan kesepakatan yang dihasilkan bersama Pemkap dan DPRD dapat secara konsisten dipertahankan dan dilanjutkan untuk tahapan strategi di masa depan Kami menyedari bahwa semua keberhasilan tersebut pada dasarnya adalah keberhasilan kita semua dan ada pun yang dulu berjalan sesuai dengan diharapkan insya Allah dan kami memperbaiki sesuai keuntuan dan kemampuan sumber daya yang kami miliki Selanjutnya saya berharap bahwa kesepakatan hari ini dapat secara konsisten kita dipertahankan dan lanjutkan untuk tahapan strategi di masa depan Saat ini kita dalam tahapan pembahasan rencana keluar dan rencana PBIS tahun 2023 lebih lanjut Bupati mengatakan sebagaimana diketahui bersama bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan agaran 2021 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat Pemerintah Kabupaten Polewali Madar telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal material serta posisi keuangan pertanggal 31 Desember 2021 Atas dasar tersebut, BBK Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian dan ini adalah pencapaian kita bersama Timuarta Kominfo SP, Polewali Madar Kolewali Madar TV, Media Informatif Pembangunan Daerah